Intro Sebanyak 700 calon jama' haji asal Kabupaten Lamongan pada tahun ini terpaksa gagal berangkat ke Tanah Suci. Pasalnya mereka berusia di atas 65 tahun. Sedangkan saat ini syarat menunaikan haji oleh pemerintah Arab Saudi harus berusia di bawah 65 tahun. Padahal 700 calon jama' haji ini telah mengantri selama belasan tahun untuk berangkat. Namun di saat giliran berangkat mereka terpaksa digagalkan oleh regulasi. Seluruh lansia yang gagal berangkat ini seluruhnya telah melakukan pelunasan biaya haji. Menurut Kasi Haji dan Umroh Kemenak Lamongan Banjir Sidomulyo, untuk tahun ini jumlah calon jama' haji asal Lamongan yang berangkat ke Tanah Suci harusnya 714. Namun dari jumlah tersebut ada 18 orang yang mengundurkan diri sehingga tinggal 696. Sebanyak 700 calon jama' haji yang gagal berangkat digantikan oleh antrian di bawahnya. Sementara 700 calon jama' haji yang gagal berangkat tersebut kemungkinan akan diberangkatkan pada tahun depan. Namun hal tersebut juga masih menunggu regulasi dari pihak Arab Saudi. Begini, sebenarnya kuota untuk jama' haji Lamongan itu ada yang dipanggil untuk melakukan konfirmasi pelunasan itu ada 714. Mengapa konfirmasi pelunasan? Karena sebenarnya para jama' haji yang 714 itu sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020. Kemudian ini dikonfirmasi karena itu wajiban anak berkasnya itu untuk persyaratan murus visa dan sebagainya, untuk penerbangan dan sebagainya. Maka wajib melakukan konfirmasi pelunasan. Pada proses konfirmasi pelunasan itu ada sekitar 18 jama' haji yang menunda keberangkatannya. Jadi menyatakan menunda keberangkatannya dengan jurat pernyataan karena alasannya adalah karena faktor pisah dengan suami. Jadi antara istri dan suami ini tidak bisa berangkat bersama-sama karena istri lebih muda di bawah 65 tahun berangkat. Sementara sang suami umurnya sudah di atas 65 tahun dan tidak bisa berangkat tahun ini. Sehingga memutuskan untuk menunda sehingga nanti diharapkan berangkat bersama-sama tahun depan. Pak untuk yang terkait dengan aturan baru dari pihak Arab Saudi yang mengatakan kalau usia 65 tahun istilahnya belum diperbolehkan untuk berangkat itu di Kabupaten Lomong kan sosialnya ada berapa Pak? Begini, dengan adanya peraturan baru dari Arab Saudi bahwa umur 65 tahun ke atas ini bukan tidak boleh berangkat namun ditunda berangkat. Karena saat ini masih pandemi, kemudian pada saat puncak haji nanti Arab Saudi itu puncak-puncaknya musim panas. Sehingga itulah jumlahnya berapa dari angka yang sudah melunasi tahun 2020 itu ya ada sekitar 700an yang lansia yang umur di atas 65 tahun. Tahun ini jumlah kuota haji untuk Lomongan mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan selama dua tahun sempat tidak memberangkatkan haji akibat dampak pandemi COVID-19. Julki Fulizakaria, CTV, Lamongan